Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah disini ada sudah tampilan extension di Google Chrome Kenapa saya buka extension Chrome karena disini saya mau melihatkan kepada teman-teman kalau penginstalan IDM atau internet download manager itu ada masalah jadi kita coba buka di open file-nya ini foldernya terus kita cari yang berbentuk file seperti ini kita ekstrak kita kita taruh kesini ya maksudnya bukan ekstrak tapi ditempelin gitu Nah kita tunggu Hai nanti permasalahannya muncul Nah itu dia Hai disitu ada tulisannya bertulisan bertuliskan kalau intinya itu dia perlu di downgrade gitulah gitu jadi dia nggak bisa download sama sekali gitu jadi solusinya seperti apa solusinya ada dua sebenarnya pertama yang kita copy dulu terus kita masuk ke bagian desktop seperti ini kita pes kita pes ya Hai terus yang berfile ini ini kita rubah menjadi zip gitu kita oke kan kita yes aja nih kita ekstrak ekstrak tuh nama foldernya ya teman-teman hop salah ini salah klik kita ekstrak tuh ya Nah disini nanti akan muncul seperti ini nah kita buka lagi di bagian sini kita klik load load Oh anpak gitu ya kita select terus kita pilih folder yang udah kita ekstrak tadi nah disini memang dia berhasil dimasukkan lah ya tapi yang ada permasalahan ini dia tertulis error kita coba ini di clean clear all Nah disini dia kita coba lagi buka YouTube kita coba apakah ekstraknya bagus atau gimana tapi kalau yang saya coba ini tidak berhasil teman-teman gitu jadi dia intinya ini tidak tampil seperti ini gitu Hai Oke kita remove kita ini kita close kita close semuanya karena kita bakalan eh meng-uninstall semua aplikasi Google Chrome terus IDM nya internet download managernya terus use browsernya gitu saya menggunakan review teman-teman jadi disini review uninstaller saya gunakan untuk menghapus IDM Google Chrome nya juga gitu ini kita uninstall dulu kita cari Google Chrome nih bisa uninstall kalau ini sih dia enggak perlu men-scan file-file yang lain-lain teman-teman karena sudah 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 ter-uninstall sepenuhnya gitu ini kita masukkan aja kita cancel ya Hai di bagi terus kita Hai anu setel juga hai 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 sebenarnya kenapa saya ada dua browser yang saya masukkan di tutorial ini karena disius browser ini enggak tahu kenapa dia berhasil menginstall eh extension IDM nya gitu tidak sama seperti Google Chrome padahal basic dari use browser ini sama dengan yang di Hai Google Chrome teman-teman enggak ada bedanya gitu kita cancel aja Hai buka bahan-bahan yang sudah ada gitu dari Google Chrome nya teman-teman bisa download versi Google Chrome IDM terus use browser nya yang terbaru gitu Hai teman-teman saya lupa nginstall menganistall IDM nya teman-teman saya install dulu IDM nya seperti ini Hai yang kita pilih penuh ya teman-teman terus kita klik OK nanti disini minta dia minta restart nah ini posisinya sudah sudah tidak di restar lagi ya teman-teman Hai g Hai di sini kita cek listnya kita hilangkan untuk defaultnya yes browser jadi teman-teman terserah mau nginstall mana duluan jadi saran saya itu browser IDM nya terlebih dahulu di install gitu tapi kalau di tutorial ini yang mana aja sih bisa gitu berhasil dia kita gini kan jadi permasalahan tentang extension itu sebenarnya Oh yang bermasalah itu di browser nya ya teman-teman jadi kita kita uninstall terus kita install lagi gitu Hai ini penginstall nis browser nya udah berhasil tinggal kita Hai lihat aja dulu nih kita close aja kali ya nih kita close tunggu bentar hai 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 Oke kita close terus kita install IDM nya teman-teman hai 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 kita double-click Hai mau kita matikan dulu ya Oh antivirusnya terus kita matikan juga jaringannya karena mencegah kita Hai apa namanya Hai apa namanya mencegah cracknya di baca oleh sistem idm nya gitu kita ekstrak her terus kita buka aja foldernya Hai nih seperti itu ya double-click seperti menginstall channel biasanya ya teman-teman gini oke next next Oke sekarang kita next lagi Hai nah di bagian patchnya jangan lupa ini saya download yang versi full tapi yang pakai crack teman-teman kalian bisa cari di internet bebas di internet bebas Hai jadi cara ini kayaknya berlaku untuk semua versi IDM yang terbaru ya teman-teman jadi kalau misalkan video ini sudah lama gitu kalian bisa Hai mencontohnya gitu Hai setiap crack berbeda ya teman-teman caranya disini ada penyelesaian kita reset dulu versi trialnya Hai nah oke terus disitunya registrasi lagi gitu jadi setiap versi setiap crack berbeda-beda ya tidak sama Ayo kita tunggu oke nah sekarang udah full tuh idm nya sekarang Hai yang kita lakuin adalah menginstall Google Chrome nya ya teman-teman karena yang jadi masalah di Google Chrome sebenernya di Google Chrome nya tapi internetnya dihidupin dulu karena ini versi onlinenya ya instalasinya Hai bukannya on offline dia masih download tinggal install Ayo kita tunggu aja teman-teman kita tunggu Oke udah oke berhasil get start ini kayaknya lewat aja nih kita lewatkan continue nah nah disini kita masukkan dulu Hai email kita kita login ke Google Google nya tujuannya apa untuk mengembalikan semua extension extension nya terus mengembalikan bookmark nya gitu yang kita simpan nah disitu ada notifikasi kita klik aja terus dip kita lihat disitu ada IDM teman-teman teman-teman kita klik aja terus enable dan kita lihat perbedaannya itu di internet download manajernya juga tidak ada berwarna merah sama sekali yang ini kita remove aja kita remove aja nah terus Hai di bagian sini kita coba YouTube kita buka apakah sudah muncul atau belum Hai tapi kita buka dulu nih nah oke Hai di sini juga tidak ada tulisan merah lagi ya Hai kita buka dulu YouTube Hai bisa tidak apanya Hai nah itu udah muncul it's finally nah jadi intinya Hai Hai let the games begin experience Hai nah ada berhasil ya temen-temen jadi intinya Hai intinya itu meng-in meng-uninstall ulang dari sistem itu sendiri gitu jadi kalau misalkan kalian ada versi baru lebih bagus kalian an install dulu Google Chrome nya kalau memang enggak bisa ya ketika meng-update edm-nya gitu oke teman-teman nah jadi mudah-mudahan ini bermanfaat ya teman-teman nah untuk di usenya sama juga disini kita coba buka teman-teman nah itu extension idm nya otomatis teman-teman teman-teman nah itu caranya nah jadi untuk file nya yang ada di video ini saya buat di deskripsi ya teman-teman jadi teman-teman bisa coba ngelakuinnya gitu yang yang membutuhkan file bisa download gitu oke teman-teman sampai disini aja videonya teman-teman jangan lupa di like share dan biasa komen di bawah gitu gitu teman-teman bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax